Terus apa ini? Zikir setelah Jum'atan Ya, yang suhaikh Pasti Itu setiap selesai Solat Fardu, termasuk Solat Jum'at, itu adalah ayat kursi Satu kali, subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 33 kali, itu Yang suhaikh, khadirnya sangat terkenal Siapa yang membaca ayat kursi Setelah solat Fardu itu akan Dijaga dalam jaminan Allah Sampai solat berikutnya Itu khadirnya suhaikh, kemudian siapa yang membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali Akan diampuni dosa-dosanya Walaupun sebanyak Buih lautan Itu khadirnya suhaikh yang pasti Nah, tentang Baca fatihah, al-ikhlas Al-falak, an-nas, 7 kali Itu khadirnya lo'if Lemah Memang, ya apa berbuat Saya sudah neliti soalnya Tapi bukan dilarang, kalau mau membaca Silahkan cuma bagi saya Kesu Wen Kelamaan kasihan makmumnya Timbangku langsung malah Melayu Maka saya Oke, saya ambil Fatihah satu kali Al-ikhlas tiga kali Al-falak satu kali An-nas satu kali Ayat kursi satu kali Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali Kombinasi yang saya sebutkan itu Tapi Tidak tujuh kali, tujuh kali Kalau tujuh kali, tujuh kali Ya itu lagi kesuhaan tadi Lebih utama mana zikir Seperti harian itu dengan Yang fatihah tujuh kali Dan semuanya tujuh kali Ya lebih utama yang Harian itu Karena itu Khadisah soh Ya ini do'if Membaca fatihah Oh yes, bagus pahalanya Kapan aja ya Al-ikhlas, Al-falak An-nas bagus Baca Quran kok Tapi Sebagai zikir Sesudah Jumatan Itu loh yang do'if Bukan Membaca fatihah Khadisnya do'if Jadi tidak Tidak Tapi Untuk zikir Sesudah Jumat itu Khadisnya do'if Tapi walaupun do'if Boleh diamalkan Cuma kalau Tujuh kali, tujuh kali Saya tidak setuju Tau lama Malah Ayat kursi dan Subhanallah Alhamdulillah Allah akibarnya Tidak dipakai Hanya tujuh kali, tujuh kali, tujuh kali Itu saja Waduh ini menurut saya Tidak benar itu Ya Tapi ya Baiklah Lebih baik zikir daripada Matko Lamci Tidak zikir belas ya Ya